Cerita 21 Bencana ke-10 Musa berjanji kepada Firaun bahwa dia tidak akan menemuinya lagi. Tapi sebelum pergi, dia berkata, Pada tengah malam, semua anak laki-laki pertama di Mesir akan mati, mulai dari anak Firaun sampai anak para budak. Yehua menyuruh orang Israel membuat makanan yang berbeda dari biasanya. Dia berkata, Potong satu domba atau kambing yang jantan dan berumur satu tahun. Oleskan darahnya di pintu rumah kalian. Panggang dagingnya dan makanlah itu bersama roti tanpa ragi. Bersiaplah dan pakai sandal kalian. Malam ini aku akan bebaskan kalian. Bayangkan, orang Israel pasti senang. Pada tengah malam, malaikat Yehua pergi ke setiap rumah di Mesir. Kalau di pintu sebuah rumah tidak ada darah, anak laki-laki pertama di rumah itu dibunuh. Tapi kalau ada darah, rumah itu dilewati. Semua anak laki-laki pertama orang Mesir mati, baik yang kaya maupun miskin. Tapi tidak ada anak orang Israel yang mati. Anak laki-laki Firaun juga mati. Firaun pun tidak tahan lagi. Dia langsung berkata kepada Musa dan Harun, Pergi dari sini. Beribadahlah kepada Allah kalian. Bawa semua binatang kalian. Saat bulan Purnama, orang Israel berjalan keluar dari Mesir. Mereka diatur menurut keluarga dan suku masing-masing. Ada 600 ribu pria Israel, juga banyak wanita dan anak-anak. Selain itu, ada orang dari bangsa lain yang ikut untuk beribadah kepada Yehua juga. Akhirnya orang Israel bebas. Setiap tahun, mereka makan makanan yang sama seperti hari itu, supaya mereka selalu ingat bahwa Yehua menyelamatkan mereka. Acara makan itu disebut Pascah. Kamu kubiarkan hidup supaya aku bisa menunjukkan kekuatanku, dan seluruh bumi mengenal namaku. Roma 9 ayat 17 Pertanyaan Apa bencana yang ke-10? Supaya selamat dari bencana itu, apa yang harus orang Israel lakukan? Keluaran 11 ayat 1 sampai pasal 12 ayat 42, dan pasal 13 ayat 3 sampai 10. refresh atas 10 ayat 2 sampai 11 ayat 2, Terima kasih.